Welcome back to my channel guys Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan berita tentang tim nasi Indonesia Yang sudah mengetahui siapa lawan mereka di playoff babak ketiga kualifikasi Biala Asia 2023 Dalam undian yang dilakukan di AFC Hall Sekolah Lumpur, Malaysia pada Kamis 24 Juni 2021 siang WIB Squad Geruda akan menghadapi Taiwan Nah guys sebelum lanjut ke pembahasan jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru set up bola tanah air Lag pertama diselenggarakan di Indonesia pada 7 September 2021 Kemudian lag kedua dilangsungkan di markas Taiwan pada 12 Oktober 2021 Jika menang, tim nasi Indonesia akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Biala Asia 2023 Netizen pun bertanya-tanya apakah pelatih tim nasi Indonesia, Sinta Yong Akan memanggil pemain senior plus pemain-pemain keturunan atau naturalisasi di laga kontra Taiwan Sekjen PSSI Yunus Musi mengatakan Pemilihan pemain sepenuhnya akan di tangan Sinta Yong Karena itu siapapun pemain yang dipanggil Sinta Yong, PSSI memberi dukungan 100% Terkait pemilihan pemain tentu menjadi kewenangan pelatih Sinta Yong PSSI mendukung penuh program latihan dari pelatih Sinta Yong Demi hasil maksimal di playoff untuk lolos ke babak kualifikasi Dan nantinya dapat meraih tiket keputaran final Biala Asia 2023 Kata Yunus Musi mengutip dari laman resmi PSSI Jumat 25 Juni 2021 Peluang Sinta Yong memanggil pemain keturunan pun sangat besar Sebab pelatih asal Korea Selatan ini tidak anti memanggil pemain-pemain keturunan Saat menimpin skuad tim nasi Indonesia U19 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 2021 Sinta Yong memanggil sejumlah pemain keturunan Mereka ialah Elkan Bagot dan kakak adik Kalena serta Luah Maesa Bahkan jika pemusatan latihan tim nasi Indonesia U19 di Spanyol pada tenghujung 2020 Berjalan lancar alias tak didanggu COVID-19 Bukan tak mungkin semakin banyak pemain keturunan menghiasi skuad Gerudan Nusantara saat itu Bukan tak mungkin semakin banyak pemain keturunan yang menghiasi skuad Gerudan Nusantara saat itu Berjalan lancar alias tak mungkin semakin banyak pemain keturunan Berjalan lancar alias tak mungkin semakin banyak pemain keturunan Berjalan lancar alias tak mungkin semakin banyak pemain keturunan Berjalan lancar alias tak mungkin semakin banyak pemain keturunan Berjalan lancar alias tak mungkin semakin banyak pemain keturunan Berjalan lancar alias tak mungkin semakin banyak keturunan